selamat datang di wibus center tempatnya alur cerita manua terbaru siap bos kita kembali lagi di si salvos ya si salvos si demon yang terisekai ke dunia manusia dia sedang berjuang dan dibantu sama daniel itu ya bersama daniel ia mencari jalan pulang menuju underworld dan yah ia pun sampai di sebuah dungeon untuk mencari si lukerna yah seperti apa kisah si salvos selanjutnya ini ya kita langsung aja lagi capcus salvos yang habis ngekill para bandit jadi naik level naik levelnya lumayan drastis itu ya mantap bener dah ternyata ngekill manusia poin xp nya lumayan gede bro salvos salvos pun bertanya kepada daniel apa ia sudah untuk itu ya menjarah barang-barang si bandit daniel pun mengatakan kalau salvos seharusnya membantunya biar ia cepat selesai ya bukan berdiri doang itu memandangi statusnya dibantu cuk tapi ya salvos malah kegirangan iya kan sekarang makin OP bro gue makin kuat ini yah daniel bodo amatlah dengan salvos ia tetap menjarah mayat-mayat si bandit kemudian edit menjelaskan kalau bandit-bandit ini merampok di jalur si iblis lukerna itu ya iblis lukerna itu yang mengamuk dan para bandit-bandit ini ia menjarah itu bekas amukan dari si iblis lukerna mereka menjarah warga desa atau petualang yang telah di kill sama si lukerna itu yah soalnya ia menemukan item milik temannya yang di kill itu yang di kill sama lukerna salvos pun bertanya kenapa manusia sangat suka dengan benda-benda seperti itu yah edit nggak mau jawab sih ia males menjelaskan soalnya salvos nanyanya kayak anak teka gitu yah wadidaw kemudian daniel mengambil palu gada milik si bandit palu ini item kelas medium lumayan mahal dah ini kalau dijual daniel juga bertanya kepada salvos apa salvos tidak mau senjata milik para bandit ini soalnya dari kemarin salvos bertarung nggak pakai senjata yah biar tambah kuat bro pakai senjata ini yah salvos pun mencoba menggunakan gada tapi berat bro ini berat banget yah diayun-ayunkan juga berat ini bos nggak mau gua dan yah salvos pun penasaran kenapa daniel itu yah memegang gada ini mudah banget yah seolah-olah enteng ini gadanya kemudian daniel menjawab yah soalnya gue ini kuat bos jadi gampang megangnya wadidaw malah sombong dah lah gue nggak mau berat ucap salvos sambil memberikan gadanya kemudian daniel memberikan salvos anak panah mungkin salvos suka dan oke siap gue simpan aja kayaknya bagus punya anak panah kemudian edith menyuruh dua rekannya untuk segera pergi dari sini dan kembali ke hasilburi salvos pun langsung bersemangat ia langsung berjalan menuju hasilburi tapi daniel menghentikan salvos soalnya ia salah jalur bro bukan kesitu arahnya arahnya itu ke arah sebaliknya bukan kesitu wajir salah salah jalan ya soalnya kan salvos kan emang tolol ya jadi ya gitulah memang terlalu semangat ini salvos dan oke sin pun berpindah sudah sampai di desa hasilburi ya sekarang sudah sore salvos dan duarkannya sampai di desa hasilburi dan mereka langsung pergi ke kuil untuk mendapatkan roh kontrak untuk edith akan tetapi daniel mengatakan kalau ke kuilnya nanti saja dah udah mau malam besok aja dan ya sekarang saatnya istirahat waduh kenapa manusia suka banget istirahat ucap salvos edith pun menjelaskan kalau mereka perlu menaruh barang-barangnya dulu ini barang-barang jarahannya kebanyakan terlalu berat kalau dibawa terus dan ya edith pun meminta duarkannya untuk pergi ke hotelnya saja ke penginapannya gitu ya soalnya ia menyewa untuk 4 orang jadi ruangannya itu sudah banyak yang kosong karena rekannya kan sudah pada modar itu ya dan oke setelah naruh barang kita ke kuil ya tanya salvos enggak dulu salvos kita akan ke gwit petualang dulu soalnya kita harus laporan rekan-rekannya sudah pada modar dan bandit-banditnya yang sudah di kill itu ya harus dilaporin di gwit petualang ya kemudian sambil jalan menuju penginapan edith si edith ini bertanya kenapa salvos dan daniel kuat banget padahal level mereka kan rendah ya dia saja yang level 50an kesusahan mengkill para bandit daniel pun menjelaskan kalau daniel dan salvos menggunakan kalung penyamer supaya levelnya tersamarkan waduh ternyata seperti itu ya ya oke dah gue ngerti ucap edith beberapa saat kemudian mereka sampai di penginapan edith mereka pun menaruh semua barang-barang jarahan para bandit tapi salvos masih menggunakan anak panah ia merasa keren dengan barang ini jadi cool bro jadi keren gitu ya dan ya sudah beres disimpan dulu sekarang dilanjutkan menuju ke gwit petualang kemudian salvos bertanya kenapa harus repot-repot laporan segala ini terlalu lama muter-muter cok dan ya edith pun menjelaskan kalau ini memang diperlukan mengingat cuma dia yang selamat dari serangan si lukerna ya itu sangat mengenaskan bos waduh salvos dan daniel merasa tidak enak mendengarnya edith pun melanjutkan kalau ia akan menyerahkan medali gwit ya medali gwit dari rekan-rekannya itu ya kepada gwit petualang sebagai tanda kalau mereka telah modar dan gwit petualang akan mengabarkan kematian mereka kepada keluarganya jadi ini penting untuk informasi gwit petualang ya mendengar itu daniel jadi ipe salvos pun langsung menyentuh pundak edith tenang saja coy aku tahu kau bersedih atas kematian rekan-rekanmu jadi ayo bales dendam ya sama si lukerna itu ya wajir bener dah kita kill bos kita kill bareng-bareng ucap salvos dan bokeh siap kita harus segera mengkill si lukerna itu dia memang kutu kumpret wadidaw dan bokeh beberapa saat kemudian mereka sampai di gwit petualang ya edith menyerahkan empat lencana gwit dari rekan-rekannya yang telah KO kemudian si mbak admin langsung paham kalau ada empat orang yang telah KO wala 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 udah KO aja jadi empat orang kemudian daniel bertanya kepada salvos apa kalung penyamarannya masih ada ya kalung penyamarannya itu ia tidak memakainya soalnya salvos itu langsung ngecek ia memang tidak mengenakan kalungnya di leher gak terus dibakai dimana ia memakainya di saku ini bos ada di saku wadidaw malah di saku ya salvos gak suka kalungan jadi ia pakai di saku saja dah ampun dah nih pocah itu barang mahal bro nanti kalau hilang gimana yah scene pun dipercepat keesokan harinya daniel dan edith sudah tidur semalaman sekarang saatnya untuk pergi menuju kuil tapi banyak orang yang memandangi edith mereka memandangi edith karena edith petualang level 50 salvos bertanya lagi kenapa level 50 dipandang sangat luar biasa apa inti kuat banget kayaknya tidak deh kemudian edith menjelaskan kalau manusia punya tingkatan level level 1 sampai 40 itu levelnya namanya silver kalau 40 sampai 70 itu levelnya gold 70 sampai 100 levelnya platinum level 100 sampai lebih dari 100 itu level diamon salvos bingung ngapain manusia membagi-bagi level ini fungsinya untuk membagi-bagi misi bro yang cocok buat ente itu melakukan misi dikuit petualang kalau gak dibagi-bagi dia akan repot untuk menjalankan misi soalnya misi dibagi dari tingkat rendah sampai tingkat bahaya dan manusia rata-rata di level silver jarang yang sampai platinum atau diamon kalau ada artinya mereka itu pahlawan ucap edith sambil berjalan ternyata mereka ngobrol sampai ke kuil pak pendeta botak itu memandu edith dan duarkannya menuju taman air mancur dan sampailah mereka di taman air mancur disitu ada sakura si rubah salvos menyapahnya ya senang sekali bisa melihat sakura tapi salvos ada urusan lain jadi ya gak bisa ngobrol sama sakura jadi ya bye-bye kemudian edith meminta pak pendeta botak untuk memberikannya roh yang levelnya sudah 30 ke atas ya jangan 30 ke bawah ya dan oke siap diusahakan ritual pun dimulai salvos yang melihat air muter-muter itu ya jadi itu jadi bingung wah ini sepertinya sihir portal ini bener-bener mirip ini ya salvos jadi penasaran soalnya ini bener-bener mirip yang dilakukan oleh lukerna kemarin di dunia iblis wah ini mirip banget cuk cuk gue nyemplung aja apa ya wah daniel jadi panik tapi edith memberitahu kalau kolamnya itu cuman buat roh spirit makhluk lain gak bisa dan air mancurnya nyembur banjir bikin kaget dan muncul itu roh spiritnya ada roh spirit api dan roh spirit air tapi edith minta si pendeta untuk mengeluarkan roh lagi dan oke siap neng sampai aja dan muncul lagi roh kayu dan ada juga itu peri kecil dan perinya sangat periang tapi edith merasa kecewa soalnya rohnya ini terlalu lemah ya cuman level 30 pas tapi ya si pendeta udah ngos-ngosan itu ya ini sudah maksimal neng jangan disuruh memanggil lagi udah capek kemudian si peri mengatakan kalau edith merasa kecewa dengan para roh ini ya udahlah kita kembali aja ke alam roh ngapain membuat kontrak dengan tuan yang memandang remeh roh spirit ya edith minta maaf ya cuman ingin memastikan apa roh-roh ini memiliki skill yang edith inginkan tapi si peri menjelaskan kalau skill dapat digunakan jika edith mau menjalin kontrak ya kalau belum ya gak usah lah gak usah lah biar kita hidup tenang aja di alam roh ya edith pun bingung ini si ini si peri random banget dah dan oke tiga roh itu menanti keputusan edith dia mau memilih siapa ya kemudian edith memilih roh air dan ya oke siap master gue akan memenuhi kontrakmu dan ya kontrak selesai edith juga memilih roh kayu dan oke siap master tanda tangan kontrak dulu selesai ya dengan ini edith memiliki dua roh kontrak mereka diberi nama si roh kayu itu bernama druma dan si air bernama mistrat dan ya dua roh sudah berhasil di kontrak sekarang saatnya menyelesaikan kontrak perjanjian selama sumoner masih hidup roh adalah sahabatnya tapi jika sampai modar ya selesai dah kontraknya itu ya yang tertulis di perjanjian kontraknya salfos dan daniel melihat itu dengan tatapan takjub wadidaw mantap edith cos banget ya kemudian mereka keluar dari kuil masalah roh telah selesai sekarang saatnya bertempuran tapi edith masih itu masih perlu sesuatu roh miliknya ini masih cupu-cupu kalau dipaksa bertarung dengan itu ya si lukerna itu ya bakal modar lagi dah jadi edith mau itu mau mereka untuk naik level dulu ya sebelum bertarung dengan lukerna gitu ya dan wah 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 salfos senang banget ia juga ingin naik level kalau bisa sih yang cepat ya naik levelnya dimana itu bos dimana itu tempatnya biar naik level dengan cepat tanya salfos kemudian edith menjawab untuk naik level dengan cepat mereka harus ke dungeon ya kembali dulu ke penginapan edith rapat dulu sebentar daniel bertanya dungeon mana yang dimaksud oleh edith apa edith sudah menemukan dungeon tapi belum menjawab salfos langsung bertanya emangnya di dungeon banyak monster ya 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 iyalah bro dungeon itu banyak monsternya kalau ngekill mereka bisa naik level dengan cepat soalnya jumlahnya banyak wah gitu ya kemudian edith mengatakan kalau timnya yang kemarin itu ditugaskan oleh gwit untuk mencari dungeon di fellish vault dan malah ketemu sama si lukerna dan iya pada modarda rekan-rekannya jadi misi utama edith adalah mencari dungeon ia mau melanjutkan misinya itu kemudian salfos punya usul kenapa tidak tanya saja kepada iron champion bukannya si black itu tahu lokasinya waduh dan dan edith jadi shock berat ya gak bisa lah bos masa mau tanya sama orang yang sudah dihajar bejilatolatonya ya gak mungkin lah tapi bodo amat biar cepat ke dungeon langsung tanya saja sama si black ayo ke markas iron champion cepat dan ya oke lah dituruti dan dan edith pun menuruti ide dari salfos dan ya sampai di markas iron champion disitu ada black yang marah-marah ngapain tanya dungeon sama iron champion ente bukan anggota cuy dan oke lah mending gak usah ini informasi rahasia gak boleh dibagi-bagi emang ente presiden ya bangke bener lo mau gue hajar lagi bezinato-latonya teriak salfos wanjir pergi kau dari sini kalau gak gue kill kalian semua ucap black marah-marah oke siap maju sini ya salfos malah siap-siap untuk bertarung wadidaw ya udahlah salfos mereka gak mungkin ngasih tau kita pergi aja dari sini lihat tuh wajah mereka bar-bar semua mereka semua itu marah gara-gara ente salfos salfos dan ya oke oke kita pergi edit bener-bener merasa heran dengan tingkah konyol salfos kok ada yang makhluk setolol ini dan ya ini salfos emang tolol dia dan oke dah kita tidak punya pilihan lain harus cari sendiri dan ya tiga orang ini pun bersiap untuk mencari dungeon di fellish field ya mungkin agak lama ya tapi ya sekalian lah kalau ketemu monster di perjalanan langsung di kill tapi salfos masih penasaran gimana cara iron champion mengetahui ada dungeon di fellish field edit pun memberitahu kalau biasanya kelompok party memiliki peta sebagai petunjuk arah ya menuju ke dungeon tower biar itu ya biar gak kesasar wah mantap kenapa gak dicari saja petanya ucap salfos waduh nanti ente dicap pencuri bos wah bagus banget dah kalau gue dicap sebagai pencuri ucap salfos yang seneng wadidaw ente tau gak sih arti pencuri tapi edit malah setuju dengan ide salfos udahlah mending dicuri daripada susah nyarinya di fellishwood fellishwood itu besar bro satu kabupaten nyarinya susah ya lagian salfos juga bukan manusia jadi ya sah-sah saja sih kalau dia dianggap pencuri wah edit bener-bener ide liar ini dan ya oke ente bener-bener mantep edit ucap salfos seneng dan ya dan 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 setuju dengan sangat terpaksa tapi ada satu syaratnya salfos gak boleh ngekill orang-orang di iron champion cuman cuman mencuri peta jangan ngekill dan oke lah siap cuman mencuri jangan ngekill gampang itu mah dan ya salfos pun menjalankan tugasnya dan sin pun berpindah di malam hari salfos berlari ia menuju markas iron champion dan ketika ia sudah masuk ke markas ia mulai mencari peta menuju ke dungeon tower tapi gak ketemu terlalu banyak kertas disitu bingung bos mau ambil yang mana ini ya ya karena bingung tanya saja sama orang yang sedang tidur itu ya itu ide bagus manjir malah tanya sama itu anggota iron champion waduh malah ditanya tolol tolol tapi ya beneran tanya ini orang yang lagi tidur dibangunin ya karena salfos mau tanya dan ketika si orang itu membuka mata ia sangat gaget karena salfos sudah siap dengan api dejernya wadidaw salfos langsung tanya sama si itu ya sama orang itu petanya ada dimana bos peta menuju ke dungeon tower ya si pria pun menjawab ya gak mungkin gue kasih cuk cuk emangnya gue goblok waduh gue tanya baik-baik cuk gue tanya dimana petanya gue tanya baik-baik nih ucap salfos sambil mengancam dengan pedang dejernya dan oke sabar ada di kamar sebelah ada di lemarinya di situ dan ya oke di dalam lemari itu ada petanya silahkan diambil dan oke makasih jangan berisik ya dan jangan bangunkan teman-teman tetap di kamarmu dan tidur saja ya gue mau ngambil petanya oke wajir ini salfos gimana dah malah ditinggal pergi itu si prianya ya si pria itu sampai bingung ini mau nyuri atau mau ngelawak dah ya santai bro gue cuma mau pinjem petanya ente santai saja ya ucap salfos dan ya salfos pun langsung berlari ke kamar yang dimaksud oleh pria tadi dan ketemu salfos menemukan petanya dan dibuka kayaknya bener ini petanya ya dia sih gak mudeng tapi ya nanti dikasih sama daniel sama edit ya mungkin mereka paham dan oke dapat langsung lompat keluar jendela dan mantap pendaratan sempurna ya salfos langsung lari menuju edit dan daniel itu mereka berdua udah pada nunggu dan itu ya diserahkan dah petanya itu dengan ini jadi gampang nyari dungeon tapi edit malah marah kenapa salfos dikejar banyak orang cucuk itu orang iron champion malah pada ngamut kemudian salfos menjelaskan kalau tadi ia bertanya sama penjaga yang sedang tidur soalnya ia tidak tahu letak petanya jadi ia tanya sama penjaga disitu wajir daniel dan edit syuk berat ini bocah bener-bener tolol gak punya otak sama sekali wajir dah saat ini salfos dan daniel serta edit berlari dari kejaran si good iron champion mereka lari sampai keluar kota itu hei salfos inilah akibatnya kalau kami mempercayai idemu ini selalu terjadi jika kau yang memiliki ide protes daniel udah gak usah protes lari aja cuk ya teriak salfos kemudian ada fireball yang menyerang mereka itu fireball nya gede banget dadah daniel panik karena ini serangan magicien dari iron champion ya sihir mereka itu sudah tingkat tiga bos bahaya cuk tapi salfos tetap berlari ia menyuruh daniel untuk lari aja jangan banyak bacot wanjir nih si demon malah sekate kate tapi sayangnya magic dari iron champion tidak mau berhenti dan muncul banyak banget edit sampai itu ya sampai berinisiatif untuk menggunakan magicnya ia langsung men-summon maestride ya si roh air itu ya si maestride ia pun muncul dan mulai membekukan jalan yang dilalui oleh iron champion dan berhasil para anggota iron champion malah kepleset mereka berjatuhan sip dah ayo sembunyi di dalam hutan oke ucap edit sambil lari dan mungkin mereka pun berlari ke dalam hutan dan bersempunyi dan ya beberapa saat kemudian edit salfos dan daniel berhasil kabur dari kejaran iron champion mereka tampak kecapean terutama edit itu ya ia malah ngos-ngosan daniel pun menyuruh semuanya untuk istirahat memulihkan stamina dan ya edit juga pasti kehilangan banyak magic point karena mengeluarkan si must right tapi salfos protes kenapa sudah sampai hutan ya malah istirahat kita langsung otw aja ke dungeon waduh kita ini manusia bos butuh istirahat butuh tidur emangnya ente demon yang gak bisa tidur wajir dan oke dan dan edith pun tidur dan si salfos ia pun menjaganya bersama si mas terat itu ya ya tapi si salfos malah bosan ia malah mengamati bunga malah 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 main main itu bocah ia pun mengamati bunga merah itu dan ia memetik kelopaknya ia malah panik karena ia menganggap bunganya malah modar gal-gal dipetik kelopaknya wadidaw ia pun minta maaf sama si bunga tapi salfos berpikir sejenak ia setelah mengkil bunga itu ia malah tidak mendapatkan poin xp bukannya kalau ia mengkil itu ia akan mendapatkan poin xp tapi kenapa setelah mengkil bunga ini tidak ada poin xp ini sungguh membingungkan wadidaw itu malah bingung soal bunga bunga itu bukan makhluk hidup seperti monster bos bos wanita wanita ada dan ya matahari sudah terbit pagi pun datang salfos senang sekali melihat sunrise ia pun menoleh ke arah daniel dan edit dan berteriak bangun sudah pagi bos kuanjir daniel dan edit kaget mereka langsung bangun dan mode tempur ya elah kalian itu ngapain ini sudah pagi saatnya otw ke dungeon ucap salfos sambil full senyum wanjir malahan gue kira ada musuh dan ya salfos pun otw ke dungeon ia berjalan dengan riang gembira tapi woy kok salah jalan salfos arahnya bukan kesitu wadidaw malah salah arah lagi gimana dah salfos ini waduh penyakitnya salfos kumat lagi itu ya penyakit sok tau dan ya mereka bertiga pun berjalan menuju ke arah dungeon yang sebenarnya dan oke sin pun dipercepat salfos dan dua teman manusianya sudah sampai di tebing canyon daniel terlihat kecapean ya sudah ngos-ngosan itu ya 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 gampang banget ngos-ngosan itu apalagi disini panas banget cuy bikin energi terkuras habis kemudian edit menggunakan magic air bas dan angin sejuk terhembus ke arah daniel dan salfos daniel merasa segar bugar tapi salfos malah kedinginan jika terlalu dingin maastred menyuruh salfos untuk mundur biar tidak dingin banget tapi ya oke lah sip-sip-sip gak apa-apa gak apa-apa gue suka maastred ucap salfos ya karena mp-nya sudah diambang batas maastred pun di cancel ia kembali ke alam roh dan edit kembali membaca peta untuk mencari dungeon setelah berjalan cukup lama edit merasa mereka sudah sampai di dungeon tapi ini tidak ada apa-apa disini malahan ini jalannya jadi mengecil waduh gimana ini bahaya ini bos ya mungkin salah jalan gitu ya tapi adahlah lanjutkan lagi perjalanan ya salfos pun merasakan ada yang aneh dengan apa yang ia lihat di depan itu itu ya ada jurang di depan sana ya salfos merasakan hawa aneh di jurang itu apa sebaiknya kita kesana aja ucap salfos oke dah sepertinya layak untuk dicoba ucap edit ketika sampai di jurang edit membenarkan ucapan salfos kalau memang jurang ini terasa aneh apa benar ini dungeon nya ya untuk memastikannya mereka akan turun kebawah kemudian daniel menyiapkan sesuatu dari dalam tasnya ia mencari item yang dibutuhkan untuk turun kebawah salfos bingung tinggal lompat aja bos ngapain repot repot ya tinggal lompat banjir manusia gak bisa langsung lompat tolol moder kalau jatuh emang demon ya gak moder kalau jatuh wadidaw ternyata daniel membawa tali ia pun mengikat tali itu ke itu ya ke batu yang besar supaya mereka bisa kebawah dengan aman dan ya diikatlah itu talinya dengan kencang dan oke udah kencang tapi edit agak ragu apa bener-bener kuat talinya ya tenang aja bos tenang aja ini kuat kok si salfos malahan gak sabar ia ingin cepat-cepat masuk ke dungeon tapi edit butuh waktu untuk mengumpulkan mana magicnya ia mau mengumpulkan dengan skill our friend summoner biar ia bisa men-summon dua roh sekaligus ya tapi itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengumpulkan mana magic sekitar 30 menit dan oke lah edit pun tidak bisa untuk masuk ke dungeon saat ini kalau kau tidak sabar kau masuk aja ya ucap edit dengan jengkel dan ya edit pun mulai meng-casting afric summoner dan salfos udah mau otw ke dungeon tapi daniel memberitahu untuk sembunyi jika ada monster jangan di-kill bahaya bisa memancing monster lain ya karena salfos tidak bisa dipercaya salfos pun disuruh untuk berjanji supaya ia tidak meng-kill monster yang ia temuni dan oke siap boss dan ya salfos pun otw turun menggunakan tali ia turun secara perlahan dan ketika ia sampai ia langsung mengaktifkan magical fire untuk menerangi dungeon dan terlihat itu ya banyak tulang disitu dan notifikasi pun muncul anda memasuki dungeon silky fall crevice ya salfos pun melihat sekitar dungeon ia tidak menemukan apa-apa disini sepejan sunyi cuma ada tulang-tulang manusia disini sepertinya ini tulang-tulang para petualang kemudian salfos menemukan jaring laba-laba yang besar wah ini jaringnya terlihat mengerikan dah apa para petualang modar gara-gara jaring ini ya salfos pun mengaktifkan api danger dan ia menyikirkan jaring laba-laba itu ya ini terlalu mudah sepertinya memang tidak ada monster disini tapi salfos penasaran dengan laba-laba yang membuat jaring itu segede apa ya laba-labanya sampai bisa membuat jaring sebesar itu ya tiba-tiba dari belakang salfos ada sesuatu yang mengintai salfos menyadarinya ia langsung menoleh dan muncullah drop spider level 41 wajir salfos langsung diserang laba-laba gede itu ia pun melompat untuk menghindar dan salfos bersiap untuk adu tumbuh ia sangat senang melihat monster laba-laba itu akhirnya ia bakal dapat point xp dan ya salfos langsung berlari ke arah drop spider ia kembali mengaktifkan skill dan rasakan ini laba-laba bodoh fire strike dan sakaran api menghuncam si laba-laba tapi si laba-laba baik-baik saja ia malah menyerang salfos ya salfos langsung melompat ia pun menggunakan skill api lagi yaitu fire blast dan boom oke mempan setelah salfos mendaratkan fire blast ia kembali meluncur ke arah drop spider ia melompat ke bawah tubuh drop spider dan menyayat drop spider dengan pisau apinya dan slas-las-las berhasil berwas tapi drop spider malah menghilang walah kemana dah laba-labanya dan tuat wanjir laba-labanya malah melompat ya menindih salfos lagi salfos pun melompat untuk menghindari itu ia malah diserang bertubi-tubi dengan kaki drop spider tapi ia terus menghindar ya akhirnya salfos berhasil membuat jarak ia pun kembali mengcasting fireball yang besar dan ya rasakan ini laba-laba busuk fireball ekstra dan bus kenang drop spider langsung meledak terbakar laba-labanya kesakitan dan ia pun perlahan-lahan jadi mudar ya drop spider mudar dan gosong lagi wadidaw ngerip banget ini skill up nya salfos kemudian daniel sampai di dalam gua ia sudah capek disuruh sembunyi kalau ada monster ya malahan monster yang dibabat habis ya dasar otak udang kau ini sudah berjanji tidak menyerang monster malahan di kill monster nya kalau kawanannya datang bisa repot tau ucap daniel komplain dan ya beberapa saat kemudian edith sudah sampai di dalam dungeon ia mensummon dua roh sekaligus tapi salfos jengkel ia tidak bersalah soalnya laba-labanya yang menyerang duluan jadi ia tidak menyerang duluan ya bodo amat suka-suka ente salfos ucap edith yang kembali jengkel kemudian edith bertanya level berapa laba-labanya kok tampaknya berbeda sekali dengan laba-laba yang ia tahu ya salfos pun menjawab kalau laba-laba ini level 41 dan ia dapat poin exp yang kecil ya bahkan ia tidak naik level ya salfos jadi sedih itu dadah kalau level 41 artinya ini adalah gold dungeon apakah baik-baik saja dan dengan level ini sepertinya kau akan kesusahan tanya edith ya aman bos aman kita gas saja dah dan oke mereka bertiga pun merancang strategi untuk menjelajahi dungeon tempat ini adalah gold dungeon jadi harus pada posisinya masing-masing jangan sampai terpisah dan kalau ada monster kecil atau tinggi ya jangan ngegabah tetap berhati-hati mendengar itu salfos langsung full senyum dah ia sangat suka melawan monster level tinggi ia sangat menantang sekali nih bos bos biar dapat poin SP yang banyak nah waduh dah si demon ini malah nantang maut dan mungkin perjalanan mengitari dungeon langsung dimulai mereka pun membentuk formasi dengan salfos di depan dan dua roh di belakang kemudian salfos menemukan jaring laba-laba lagi yang sama seperti sebelumnya tapi kali ini banyak kali lawar merah salfos pun mau menghancurkan jaring laba-laba itu tapi dihentikan sama daniel jangan dipotong itu lebih baik salfos membakar jaring itu biar kalau lawarnya ikut di kill mumpung ada poin XP gratis ya salfos jadi bingung soalnya monster-monster ini kan tidak menyerang ya apa tidak apa-apa jika di kill banjir namanya monster ya di kill tolol tolol ya biar dapat poin XP ya oke lah langsung dibakar dan ya poin XP nya didapat tapi kecil banget gak terasa sama sekali bos kemudian salfos melihat ada kalelawar merah terbang wah ternyata ada banyak kalelawar disini oke lah digas lagi salfos pun menggunakan pisau apinya dan slas langsung modar edit dan daniel pun menyerang kalelawar kalelawar itu ya sepertinya itu mudah dan ya kalelawarnya bersih perjalanan pun dimulai kembali salfos tambah kecewa itu ya soalnya ia tidak naik level padahal udah ngekill banyak sekali kalelawar merah itu ya dan ya santai aja lah masih banyak monster di depan ucap edit kemudian mistras menemukan jaring laba-laba yang besar edit menyuruh para roh untuk mengamati yang ada di balik jaring itu edit sedikit kaget karena laba-laba itu berbeda dari laba-laba biasanya edit menyuruh rekan-rekannya untuk kabur jangan melawan laba-laba ini karena levelnya terlalu tinggi mana-mana laba-laba apa anda yang ada di balik jaring itu salfos kaget ini kesempatan emas bos harus nikil itu laba-labanya gas lah gas tapi edit melarangnya soalnya itu sarang laba-laba pasti banyak laba-laba disitu ya lebih baik kabur aja daripada disarang sama rimuan laba-laba bisa gas wadah kita cuma tiga orang salfos tapi kau demon ya jadi itungannya kau sendirian dan ya itu seperti penjara bawah tanah jika salfos jika salfos ingin menyerang sarang itu itu terlalu beresiko tapi daniel berpikir lain ia ingin maju ke tempat itu soalnya sudah terlanjur daripada menghadapi keroco-keroco lebih baik gas kesarangnya langsung yang penting jangan tergesa-gesa amati dulu apa yang ada disitu wah salfos jadi senang mendengar keberanian daniel ente tambah percaya diri sekarang ya oke lah edit kita akan masuk ke dalam sarang laba-laba kau akan aku lindungi tenang aja ucap salfos dengan full senyum dan ya mereka bertiga pun otw ke dalam dungeon salfos mulai mencari laba-laba yang ada di dalam gua itu ia belum nemu satu pun walah katanya sarangnya malah gak ada mosernya dan oke lah itu ketemu ketemu itu ada waving spider level 41 dan ada kepompong itu ya level 25 kemudian laba-laba itu menyerang dengan jaringnya roh druma berhasil menghentikan serangan jaring itu maistrat pun meluncur ia menggunakan skill salfos pun membara ia langsung mengeluarkan fireball yang akhirnya laba-laba itu dikeroyok banyak serangan dada daniel juga ikut menebas si laba-laba druma ikut menyerang dengan jarum kayu dan salfos langsung otw dengan fire strike dan sroth kena perut si laba-laba dan ya moder si laba-labanya wajir malah gampang banget salfos 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 senang sekali ia mendapatkan poin xp dari wavering spider level 43 ya ini levelnya sangat tinggi di atas salfos jadi salfos sekarang yang level 25 ia naik level menjadi level 26 edit gue naik level ini mantap wanjir gak usah pengumuman cuk kemudian edit bertanya kepada salfos kenapa salfos tidak menyerang monster yang menyerangnya duluan itu sangat berbahaya jika melawan monster level tinggi ya lebih baik langsung sajar saja bos yahlah salfos pun menjelaskan kalau ia hanya menyerang monster yang tidak berakal biasanya itu demon liar yang sukanya nyerang ya gak pandang bulu nyerangnya dan salfos akan menyerang mereka yang tidak berakal alias liar ya kalau gitu kau anggap saja monster monster disini itu demon liar yang tidak berakal alias demon liar gitu ya jangan nunggu diserang dulu itu berbahaya bos ya termasuk anjing itu kau tidak menyerangnya kan karena ia tidak menyerang mu duluan tapi kau akan tahu jika anjing itu ternyata memanggil kawanannya walah anjingnya cuman sebatang gak usah dikill bos gak usah ya bodo amat dadah ucap edit akan tetapi bener yang diucapkan sama edit anjing itu cuman satu tapi ternyata ia memanggil kawanannya yah itu anjing horse dia level 25 edit pun langsung meluarkan sihir magic cannon dan 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 pun ikut menebas yah diikuti dengan salfos yang meluarkan fire strike dan yah salfos mendapatkan skill baru yaitu cambuk api ia mencobanya dan cetar gini bener ujung tombaknya ada pisau api dan itu dapat ngekill banyak anjing horse sekaligus mantap dadah edit pun tidak mau kalah ia menggunakan mistrudge untuk menggunakan skill ice ice dan crank anjing anjingnya membeku dan yah salfos bener-bener senang dengan skill barunya ini yang luar biasa bisa digunakan untuk skill area sekaligus ya sekali ayunan banyak yang mudar mantap dah tapi poin exp anjing-anjing ini sedikit ya lebih sedikit daripada si kalelawar ya gimana dah cuma level 20 an gak guna banget dah mau lawan yang levelnya tinggi ini bos bos ayo dicari yang levelnya tinggi edit kembali menjelaskan kalau salfos membiarkan monster lemah hidup maka seperti ini yang terjadi walaupun mereka tidak menyerang tapi insting mereka adalah ngekill jadi dikill ajalah monster monster itu anggap saja mereka itu demon liar yang kau sebut tadi dan ya salfos pun jadi paham ia pun mengatakan oke siap biar gue kill sekarang juga oi 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 biarkan aku yang mewukannya ucap daniel daniel pun maju dan ia mengkill anjing horse yang terakhir wanjir malah dikill salfos protes malah tenang tenang bos tenang jatah ente itu monster monster yang tinggi gue bagian yang rendah rendah biar ente cepat naik level oh gitu ya oke dah sip kok sangat jenius daniel ucap salfos kegirangan wanita bener bener dah si salfos ini mudah dikibulin dan oke perjalanan pun dimulai kembali edit membuat tanda di pulang jadi tau arah ya biar tidak tersesat gitu ya kemudian mereka melawan monster monster lemah ya ini mah gampang yang diikuti dengan menyerang laba-laba wafering ya berhasil dah ngekill 3 laba-laba wafering level 43 mantap dah panen besar salfos pun naik level ya menjadi level 27 ya pilih bener harus seperti ini terus biar cepat evolusi kemudian dan daniel menyuruh untuk istirahat dulu ya mumpung ada disini di tempat yang aman biar edit bisa mengumpulkan mana magic nya lagi tapi daniel sedikit berpikir kalau monster monster disini tidak sekuat yang ia bayangkan soalnya ya ini kan gold dungeon ya tapi gak ada monster yang level 50 ke atas malah dari tadi monster yang level 20 paling tinggi itu levelnya 43 wadidaw edit juga berpikir hal yang sama dia belum menemukan monster yang level 50 ke atas ini agak mencurigakan kalau emang seperti itu bakal gas walaupun ia sekarang naik level 2 kali tapi kalau melawan monster level 50 ke atas itu agak susah ya salvos malah percaya diri dia malah penuh motivasi untuk ngekill monster level 50 ke atas ayo cari monster itu itu poin xp yang banyak wanjir tidak semudah itu vergoso monster level 50 ke atas itu terlalu beresiko dan dengar ucapanku ya jangan melawan monster yang tidak bisa kau lawan kau ingat itu baik baik ya salvos ucap daniel oke oke tidak perlu khawatir ucap salvos sambil senyum waduh ini mencurigakan kalian harus cepat mengumpulkan tenaga ya biar full tenaganya tapi saya masih full ini tenaganya jadi saya mau mengkill monster monster yang ada disini dan itu ya ada red bat ada kalilawar merah wah gile ada monster lagi langsunglah di fire strike moh dadah si kalilawar merahnya wah cemen banget dah ini dadah ngekill banyak malah gak naik level ini ya menjengkelkan oke cari lagi dan setelah ngekill banyak red bat dan anjing horse salvos naik level ya naik level dua kali jadi saat ini levelnya 29 wajir lumayan pegel juga ya ngekill banyak sekali monster lemah dan oke lah kembali ke daniel dan edit wah itu ada tanda yang dibuat edit ya itu mereka sepertinya mereka sudah selesai istirahat ya kemudian salvos bertanya kepada roh mistrat apa mistrat tidak tidur mistrat pun menjawab kalau dirinya tidak tidur ia cuman butuh diam sejenak untuk memulihkan mana magic berbeda dengan rumah ia sekarang sedang tidur roh tanah butuh tidur paling tidak satu jam sehari oh gitu ya mistrat seperti demon ya tidak butuh istirahat sama sekali tapi butuh diam sejenak apa aku juga perlu diam sejenak ya ucap salvos dan oke daniel pun mendatangi salvos ia bertanya salvos sudah naik level berapa ya ia pun menjawab kalau sekarang ia sudah level 29 wah mantap dah tapi salvos ingin menggunakan skill race ia mau memulihkan mana magicnya wala wala tumben mau istirahat ya sambil nunggu nona edit kok perlu istirahat juga ucap daniel daniel salvos pun otw ia menggunakan skill race daniel beberapa saat kemudian petualangan dimulai daniel saat ini sedang memastikan area dungeon yang belum dipetakan ya biar mereka tidak tersesat gitu ya dan kemudian tidak terasa sudah satu minggu berada di dalam dungeon dan selama itu mereka berburu monster monster sampai punah itu ya monster ya salvos sampai bosan karena ia tidak menemukan monster level tinggi dan saat ini salvos sudah naik level menjadi level 32 setelah satu minggu berburu tanpa henti dan sekarang mereka bertiga sedang istirahat woi 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 kau ngapain tanya salvos yang membuat daniel kaget ya daniel pun sedang menulis buku harian ia sedang membuat buku autobiografi ia mau meninggalkan sesuatu untuk anak cucunya ya kau harus membuat cerita tentangku juga daniel itu penting untuk anak cucumu ya teriak salvos kemudian daniel bertanya berapa umur salvos waduh ditanya umur salvos tidak tahu soalnya di dunia demon gak ada hitung-hitungan hari karena langitnya merah semua ya tidak berubah langitnya langitnya merah terus gak kayak disini kadang malam kadang siang kadang pagi walah daniel jadi ngelak kok ada dunia seperti itu tapi ya oke dah aku akan menulis tentang dirimu kau itu unik sekali demon yang serewet tolol wanidaw ya daniel yang mengatakan itu ya malah jadi inget kampung halamannya wah malah inget kampung halaman salvos pun jadi inget kampung halamannya yaitu dunia demon ya malahan ia gak bisa pulang ke underworld saat ini ia belum menemukan satupun informasi yang jelas terkait portal menuju underworld tapi daniel sudah berjanji kalau ia akan mencari tahu jalan pulang ke underworld dan si salvos bisa menemui temannya si haik ya walaupun haik itu nama yang aneh itu ya ya si daniel malah jadi ketawa itu ya mendengar nama haik wanidaw nama apa anda tuh melihat kesungguhan daniel salvos pun berterima kasih ia sudah dibantu sejauh ini walah daniel jadi malu malu kucing itu ya diucapin seperti itu kemudian salvos telah memutuskan kalau hari ini adalah hari dimana ia berumur dua tahun ya hari ini aku berumur dua tahun wadidaw dua tahun daniel jadi ngelak dua tahun udah segede ini kayaknya perlu diralat ya dah lah kita lanjutkan saja di perjalanan menyusuri street dungeon dan oke beberapa saat kemudian mereka sampai di sebuah sarang edip mendeteksi ada banyak sekali monster di situ ya mendengar itu salvos jadi semangat mantap dah kalau ada banyak ayo kita hajar tapi daniel sedikit berpikir apa sebaiknya dicek dulu soalnya ia belum tahu sarang apa itu ya kita harus berhati-hati kalau nemu sarang kayak gini bisa moder kalau gak hati-hati kemudian notifikasi muncul anda memasuki sarang set shawmer wajir apa anda shawmer itu monster apa dan ternyata monsternya itu sudah berkumpul dan siap menerkam mereka bertiga edit pun siap dengan sihirnya ia malah diserang azurbate ya azurbate level 44 dan itu juga ada ratusan red bat waduh ternyata ini sarang bosnya kalelawar drum pun melindungi edit ia menyerang si azurbate kemudian salfos bersemangat ia mengeluarkan aura api yang baru ia pelajari ya daniel jadi kepanasan itu dah salfos pun langsung otwi menyerang azurbate ia langsung menyerang bos kalelawarnya dan cron fire strike salfos menyerang azurbate tapi ya belum mongodar serang lagi fire blast serangan api besar ya itu membuat si bos kalelawar menjadi gosong walau ngeri bos si salfos tambah op ini dah nih sudah beres semua daniel barangkali kau mau daging kalelawar dan ya berkat mengalahkan bos kalelawar salfos naik sekarang levelnya telah menjadi 33 walau cuma naik satu level daniel pun menjelaskan kalau monster ini termasuk jenis monster rendah jadi gak banyak poin xp kemudian edit mencari sesuatu dia melirik di area ding ding goa dan ini dia ketemu ternyata si edit ini mencari telur yang diselimuti koin emas ya ada juga pedang dan palu itu edit gak butuh hartanya ya butuh telur emas ini ini berguna untuk memurnikan mana magic edit pun mengambil semua telurnya dan menyuruh daniel serta sarvos untuk mengambil hartanya juga walah ternyata monster kalelawar itu suka sama emas bener-bener kalelawar mata duitan kemudian salfos minta palu yang dibawa oleh edit itu palu ia mau mempelajarinya dan ya edit pun memberikan palu itu salfos jadi senang ia memiliki senjata baru dan ya beberapa saat kemudian salfos ternyata mempelajari fire hammer ia membuat api dengan bentuk palu walah ternyata seperti itu ya edit jadi iri soalnya salfos memiliki fire crash itu sihir yang sangat langka dan ini dia ya sudah jadi fire hammer mantap bos daniel pun kaget melihat salfos memiliki skill fire crash itu skill yang sangat ingin dimiliki oleh para penyihir terutama penyihir kelas gold ke atas ya mungkin karena si salfos ini demon ya tapi itu sihir yang sangat susah dan mengkonsumsi banyak mana power ya tapi salfos dengan mudah mempelajarinya mungkin karena salfos ini demon ya yang memiliki banyak mana magic ya salfos sangat senang ingin mempelajari banyak lagi fire creation biar tambah banyak senjatanya melihat salfos edit jadi bingung ya soalnya salfos dengan mudahnya menggunakan fire creation demon memang unik ya mana magicnya ternyata melimpah banget ya jadi ia bisa memiliki skill yang tidak dimiliki oleh manusia wah itu harus dibanggakan atau harus direnung sih ya soalnya dia kan demon manusia tidak memiliki skill yang dimiliki oleh demon itulah mengapa para manusia takut sama demon karena demon itu terlalu kuat ya terlalu ganas gitu ya kemudian edit menyuruh salfos untuk bergegas karena misi utama mereka belum tercapai padahal sudah satu minggu lebih mereka berada di dalam sleep dungeon edit protes soalnya salfos terlalu fokus untuk naik level jadi ia lupa dengan misi untuk mengkill si demon lukerna edit ingin balas dendam secepat mungkin supaya arwah arwah rekannya bisa tenang di alam sana ya salfos mengerti akan hal itu ia juga ingin ngekill si demon lukerna jadi santai aja neng santai kenapa ente malah marah marah ucap salfos walah edit jadi minta maaf ia malah malu sendiri ya dan 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 berpikir jernih karena ini masih di dalam dungeon dia mungkin seperti itu edit jadi jengkel ia jadi tidak sabaran dan ya edit pun melangkah maju ia ingin mereka berdua kembali berbulu ragi sambil mencari si demon lukerna dan oke lah digas salfos pun jadi semangat kembali ayo bos kita hancurkan dungeon ini dan ya sayangnya sudah mentok alias bersambung wadidaw malah bersambung oke kawan-kawan semuanya terima kasih sudah mau menonton wibus center tempatnya alur cerita manhua terbaru ya terima kasih kawan-kawan semuanya sudah mau menonton selama ya hampir satu jam ini sayangnya tidak sampai satu jam kurang satu menit wadidaw ya bagi kalian yang mau menonton part sebelumnya sudah saya buatkan itu di playlist judulnya salvos oke kawan-kawan semuanya terima kasih silahkan di like komen dan di subscribe oke salam cuus selamat menikmati